Musim Gowes selama pandemi COVID-19 ini mengundang kreativitas di kalangan pecinta sepeda. Salah satunya adalah Daronjin, warga kota Semarang yang membuat sepeda klasik yang diadaptasi dari Eropa yaitu Penny Farting. Sepeda Penny Farting memiliki ciri khas memiliki roda besar di bagian depannya. Ide Daronjin membuat sepeda klasik Penny Farting ini berawal dari minatnya terhadap sepeda ontel. Maka di saat musim Gowes selama pandemi COVID-19 ini, ia pun lantas berkreasi dengan membuat sepeda yang mengadopsi sepeda klasik Eropa zaman dulu. Sepeda klasik bernama Penny Farting ini memiliki ciri, memiliki roda besar di bagian depannya. Sepeda klasik gaya Eropa ini dijual dengan ukuran 40 hingga 60 inch dengan kisaran harga 10 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Memang suatu ide gila, tapi suatu saat saya akan mewujudkan bahwa kita bisa. Dalam arti, saya tertarik dengan sepeda lelah besar, yaitu model 1880-an kalau orang Eropa atau namanya Penny Farting. Sejarahnya untuk Penny Farting sendiri, kalau tidak salah itu seperti koin, koin besar sama koin kecil. Di film yang waktu itu dari Master Stanley yang sampai sekarang itu masih legendaris ya. Terobsesi dari itu, kemudian 2013 saya berusaha mencari informasi, mencari gambar dan sebagainya. Ternyata memang untuk latar belakang background sepeda ini di Indonesia itu tidak ada ya. Misalnya ada pun di kolektor, hanya di sebagai koleksi pribadi. Sepeda hasil buatan daronjin ini masih standar dengan berkaya klasik Eropa. Saat ini daronjin telah memproduksi hingga 100 unit. Sepeda hasil buatan daronjin ini ternyata disukai oleh kolektor sepeda dari dalam dan luar negeri. Astika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah